Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini kita akan melakukan testing kecepatan dari VPN yang ada di Playstore. Saya pilihkan di sini 5 VPN yang ada di Playstore yang nanti akan kita lihat kecepatannya berapa dan akan kita ketahui mana untuk VPN yang terbaik. Tentunya dari segi kecepatan upload maupun download. Ya, untuk mengetahui kecepatan internet dari VPN itu, saya menggunakan aplikasi Speedtest sebagai tolak ukur. Pertama, di sini saya menggunakan kartu Windows 8 dan kita lihat dulu untuk kecepatan standarnya. Oke, di sini untuk kecepatan download dan juga upload menggunakan kartu Windows 8 ini cukup rendah. Untuk download 7,51, kemudian untuk upload 0,52. Nah, sekarang akan kita tes menggunakan aplikasi VPN yang di Playstore. Apakah untuk kecepatannya ini bisa naik? Atau bahkan turun setelah menggunakan aplikasi VPN-nya? Ya, silakan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sampakapuk ini. Terima kasih. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah itop VPN. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Playstore atau di deskripsi video saya. Di sini bisa kita pilih untuk koneksi tercepat dan ditampilkan di sini Singapur, Jepang, PUBG Mobile. Kemudian kita pilih saja yang paling tinggi, Singapur. Berikutnya tunggu beberapa saat untuk menghubungkan. Oke, sudah terhubung. Kemudian sekarang kita tes kecepatannya menggunakan aplikasi Speedtest. Oke, kita mulai. Untuk server yang digunakan adalah server Singapur. Ya, kita tunggu beberapa kecepatan downloadnya. Ya, lumayan 2,75 MB per second. Kemudian kecepatan upload. Masih berjalan. Ya, cukup rendah. Terutama untuk kecepatan uploadnya ya. Kecepatan download 2,75. Kemudian kita lanjut ke aplikasi VPN yang kedua adalah VPN Master. Aplikasi ini juga sama, bisa digunakan secara gratis. Kemudian kita pilih mulai untuk menghubungkannya. Ya, sudah terhubung. Kemudian sekarang kita cek untuk kecepatan download dan juga kecepatan upload. Oke, kita gunakan lagi aplikasi Speedtest. Lalu kita klik. Di sini kita lihat untuk servernya menggunakan Amerika ya, Santa Clara. Kemudian tunggu beberapa saat. Oke, untuk kecepatan download kayaknya lebih bagus daripada yang pertama tadi yaitu iTop. iTop tidak sampai 3 MB ya. Kemudian untuk aplikasi VPN Proxy Master ini sepertinya di atas 5 MB. Wih, mantep. Kemudian kita lihat untuk kecepatan dari upload. Wah, luar biasa teman-teman. Buat kalian yang ingin meng-upload video, kemudian lagi gangguan, maka gunakan aplikasi VPN Proxy Master ini. Kecepatan uploadnya luar biasa ya. 17,1 MB. Mantep. Lanjut lagi ke aplikasi yang ketiga yaitu Turbo VPN. Aplikasi ini juga sama, bisa digunakan secara gratis. Kita gunakan saja untuk server acak menurut dari aplikasinya ya. Jadi dia ngasih server apa, tinggal kita ikuti saja. Ya, kita coba untuk kecepatan dari Turbo VPN ini. Sudah terhubung. Kemudian kita keluar dan lakukan pengetesan dengan aplikasi Speedtest tadi. Tunggu, untuk server ini menggunakan server dari, ya, Toronto. Kemudian kita mulai. Kita lihat untuk kecepatan downloadnya berapa. Ya, naik, naik. Wow. Tinggi sekali. Kecepatan downloadnya 9, 10. Ini lebih bagus lagi dari yang pertama ya, teman-teman. Oke, mantep sekali untuk kecepatan downloadnya 10,5 MB. Lebih biasa. Kemudian kecepatan upload juga sama. Wow, ini juga sama. Hebat sekali. Sesuai dengan namanya, yaitu aplikasi Turbo ya. Jadi, nebut sekali. Bisa kita lihat hasilnya 10,5 untuk download dan juga 17,7 untuk upload. Lanjut lagi ke aplikasi yang keempat, yaitu VPN Tomato. Namanya Tomat. Kita lihat untuk koneksinya bagus atau tidak. Berikutnya, kita pilih Go untuk menghubungkan. Oke, sudah terhubung walaupun ada iklan. Kemudian langsung sekarang kita tes menggunakan aplikasi Speedtest. Kita lihat server yang terhubung ke mana. Ya, ke Froniter, Los Angeles, kota kelahiran saya. Kita lihat untuk speed dari downloadnya. Wow, luar biasa. Hampir sama dengan seperti sebelumnya, yaitu aplikasi Turbo. Tetapi ini lebih ngebut lagi daripada Turbo ya. Bisa kalian lihat, kecepatannya luar biasa. Mantep. Kemudian untuk kecepatan uploadnya kita lihat, sama seperti yang pertama tadi, bagus sekali untuk kecepatan uploadnya. Mantep, luar biasa. Kemudian yang kelima adalah aplikasi Speedtest. Kenapa saya bilang aplikasi Speedtest yang digunakan untuk mengetahui kecepatan disebut aplikasi VPN juga. Karena di dalamnya ternyata ada fitur VPN. Ya, di sini ada fitur VPN. Dan setelah saya tes, kecepatannya lumayan ya. Kita tunggu, dia sedang mencari server terbaik dan tercepat. Ternyata jatuh ke Singapura. Kemudian kita pilih mulai untuk mengetahui kecepatannya. Ya, bisa dilihat untuk kecepatannya lumayan tinggi ya. Walaupun server yang digunakan adalah server Singapura, tetapi lumayan juga lah. Kemudian untuk kecepatan dari uploadnya bisa kita lihat. Sama juga tinggi, 17, 16, dan lumayan. Oke, sudah terlihat untuk kecepatan download dari aplikasi Speedtest ini 11,3. Kemudian untuk uploadnya 18,3. Oke, sudah selesai. Kelima aplikasi VPN tadi sudah kita tes untuk kecepatannya. Pemenang pertama untuk kecepatan download adalah aplikasi VPN Tomato. Kecepatan downloadnya mencapai 17,2 MB per second. Mantap sekali. Kemudian juara pertama dari kecepatan upload adalah aplikasi Speedtest. Ya, walaupun aplikasi ini mengedepankan dalam fiturnya Speedtest atau tes kecepatan. Tetapi nyatanya untuk VPNnya boleh diperhitungkan alias bagus ya. Kecepatan uploadnya 18,3 MB. Kemudian untuk downloadnya 11,3. Oke, teman-teman. Mungkin sekian saja untuk perbandingan dari kecepatan 5 VPN yang saya pilih pada kesempatan kali ini. Dan silakan kalian gunakan mana yang menurut kalian cocok. Dan tentunya untuk kelima VPN ini tidak selalu stabil ya. Kadang naik, kadang turun. Tergantung dari kecepatan internet lokal yang digunakan. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.